Hai yang kedua Javri Niko usah pakai kontak yur berantem aja yuk anjas kelas guys kembali lagi di channel FKR project ya Nah jadi hari ini kita bakal melihat tanggapan dari Javri Niko dan balasan botak tiktok ya atau celos Oke jadi dimana ada momen celos nantang Javri Niko siapa yang gak kenal Javri Niko dia adalah salah satu artis yang cukup ternama ya sering main film juga dan tidak sungkan juga dia sering berantem melawan haters ya dan disini dia celos nantangin Javri Niko yang kita tahu badan celos badannya Javri Niko itu sangat serak karena dia pemain film ya Oke kita coba lihat tanggapan dari mereka berdua gue mau nge-reaction buat temen-temen yang baru mampil jangan lupa guys di klik tombol subscribe-nya ketika kalian klik tombol subscribe kalian tidak akan ketinggalan berita viral dan kalian udah mensupport channel ini untuk upload setiap hari langsung aja kita mulai videonya sekarang juga let's go Oke jadi gue pengen ngeliatin dulu video ini dimana celos atau robot tiktok ini nantangin Javri Niko Oke kita mau di video ini ya jadi ini kalau gue mau main di Beyond Combat Showbiz volume 2 ada dua orang yang mau gue tantang Oke Maeli di sini kok Maeli preman terkuat di bumi kita tunjukin kita cari tahu siapa yang terkuat di bumi Hai kayaknya penonton kurang puas dengan opsi pertama lu ya bener kurang puas nih dua betul eh yang kedua Javri Niko di sini gua mau nunjukin apa apa yang gua perjuangin kenapa gua biar bikin Beyond Combat gue bener-bener mau kasih lihat bagaimana caranya seorang laki-laki bikin konten gimana caranya seorang laki-laki menginfluens generasi pergenerasi beyond combat itu lebih dari combatnya Beyond combat jadi gua pengen bunuh ideologi penyimpangan pakai pakaian cewek cium temennya sendiri Javri Niko kalau lu bukan banci lawan gua di atas ring gua akan bunuh ideologi lu di atas ring bersama lu Javri Niko gila ejekannya kena banget sih Oke all right Javri Niko kalau emang lu setuju langsung DM Celos langsung DM at beyond sport siapa yang setuju Celos versus Javri Niko sayang all right guys kalian dukung mana sih kalau misalnya kejadian itu pertandingan ya bakal sepuluh sih ya Celos yang sering banget latihan tinjo dan Javri Niko yang sering main film actionnya laga ya 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 oke di sini kayak ejekan dari Celos kena banget sih jujur kayak Javri nyium anjir nyium cowok anjir ya cium temennya sendiri itu maksudnya nyium cowok ya sesama jenis ya dulu pernah viral dan dia juga pernah foto pakai pakaian cewek ya oke kita lihat tanggapan dari Javri Niko sendiri guys setelah video ini di upload dan video di upload ada postingan pertama dari Twitternya Javri Niko yang pertama di sini ini tertulis kirain pure mau berantem ternyata sekali buat konten doi ya kita lihat ya percakapan dari Instagramnya Los lo nantangin buat nyari duit atau beneran kalau beneran ayo street fight nggak usah kita di kontenin ayo fight aja memang kenapa bikin yang rapi kenapa enggak akhir tahun sama-sama latihan buat di konten ini oke kita coba lihat sedikit witan dari orang-orang ya ini orang real tukang ribut pokoknya nggak peduli cuan cuan gua film bos soalnya memang iya juga sih bener juga sih kagak salah ya tetapi lu juga ngontenin call ngontenin maksudnya diduitin wuuh diperjelas awalnya gara-gara apa sih dia nantangin ujung-ujungnya aja gitu ya tadilah tadi kita udah nonton kan udah ya itu itu balesan dari Javri Niko ya sedikit balesan oke di postingan yang pertama postingan kedua dari Javri Niko adalah ini dia posting lagi ya kita baca dulu komennya dari DMnya kalau emang lu ngerasa gua banci berantem aja besok siang di Bekasi lu tinggal di Bekasi kan kita cari sasana muatai selesai langsung besok cuas oke lu maunya gua jawab apa biar kita fight dengan kontrak biar hype enggak usah pakai kontrak biar berantem aja yuk anjay sekelas enggak enggak gitu kontak kita pengen berantem cuma buat konten ngapain buang-buang tenaga agak seru nih ditantangin beneran walaupun walaupun uang-uang tenaga kan lu yang nantangin berantem wk wk oh Javri Niko agak babar ya ternyata in the right white kontrak anjas yah gak seru nih langsung serem juga sih Javri Niko ya kita coba baca dia buat tulisan apa udah diajak langsung berantem hari ini di sasana juga gak mau kalau gitu tunggu giliran gua mau lawan El Rumi dulu bos aduh gila luar 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 ya yang udah-udah yang lempeng setelah ditantang balik aja biasanya gitu ditantang langsung bos gila ditantang langsung bos seru sih seru sih dan kita lihat eh tanggapan dari celos ya gua langsung cari informasi tentang celos bos tanggapan dia kayak gimana wk 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 harusnya gua ngetawain lu sih celos ditantangin walah it is kontrak harus pakai kontrak gitu ya hahaha oke oke ini tanggapan dia ya dan satu dikit dan sedikit tanggapannya nah ini dia nih ini satu tanggapan lagi nih dia posting video eh kita baca ya kita butuh pertandingan yang resmi yang memiliki kontrak dan terarah dan kami menginginkan masing-masing dari kalian memiliki persiapan sebelum tanding bukan langsung langsung gini kenapa takut kalah jika disorot media dalam beberapa yang besar anjay tanggapannya ya seru sih kalo misalnya langsung tanding langsung ribut ya gara-gara kayak gitu ya kita tahu dong sebenernya celos pengen nantangin influencer sama artis biar viewnya besar satu maeli maeli kalian tahu dong maeli punya subscriber yang sangat sangat besar dan dia juga influencer yang cukup ternama ya itu bisa meningkatkan rating video anda kedua jeffrey nicole oh jangan ditanya ketika jeffrey nicole main bahkan dia selalu bertanding kayaknya enggak terlalu sering disorot media kayaknya bahkan media nyari iya kayaknya ya kalau dia battle ya ngelawan netizen viewnya selalu bagus apalagi ini ya bener sih kata jeffrey nicole nggak mau karena dia nyari cuan bukan di konten tapi nyari cuan di film aja gimana tanggapan kalian tentang mereka berdua kalian bisa kok tulis aja di kolom komentar cukup agak barbar sih ya tanggapan dari jeffrey nicole di luar ekspetasi ya tapi celok sendiri sebenarnya ada kontak yang dikontrak ya biar biar nggak kenapa-napa kan ya bisa jadi juga dan plus konten karena dapet cuan ya biar nggak nyapain badan nggak nyopein badan gitu ya videonya mungkin cukup sini aja guys kalau misalnya salah kata mau di maafkan guys sampai jumpa di video viral selanjutnya see you again and see you goodbye bye 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 Oke guys subscribe channel mkrproject jangan lupa kalian subscribe channelnya fkrproject subscribe channel fkrproject Hai guys jangan lupa untuk subscribe fkrproject juga jangan lupa untuk subscribe channel fkrproject jangan lupa untuk subscribe, comment, and subscribe